DPP PDI Berjuangan atau PDIP akan mengusung Pramono Anurano Karno di Pilkada DKI Jakarta 2024. Hal itu disampaikan oleh Bendahara Umum PDIP Oli Dodokambe saat dikonfirmasi pewarta antara dari Jakarta selasa 27 Agustus. Sebelumnya, nama Anies Baswedan Santer dijagokan PDIP pada Pilkada Jakarta 2024. Anies juga sempat mendatangi kantor DPP PDIP Jakarta pada Sabtu 24 Agustus. Lalu pada saat PDIP mendeklarasikan bakal calon gubernur dan wakil gubernur kelombang 3, nama Anies tidak disebutkan dalam acara tersebut. Padahal, Anies dicadwalkan untuk menyambangi kantor DPP PDIP pada Senin siang 26 Agustus. Ia tampak mengandalkan pakaian tenun warna merah di kediamannya Lebak Pulus, Cilandak, Jakarta Selatan sebelum mendatangi markas PDIP. Dia juga sudah berpamitan dan meminta restu kepada ibunya Alia Rashid Baswedan dan beserta istrinya Ferry Farhati di ruang keluarga. Ketua DPP Pidang Ideologi dan Kadarisasi PDI Perjuangan, Charot Saiful Hidayat mengatakan, Pertemuan Anies Baswedan dan Rano Karno di Gedung B, kantor DPP PDIP Jakarta adalah untuk berdiskusi. Charot mengatakan pertemuan itu juga merupakan silaturahmi untuk membicarakan mengenai pandangan mereka terhadap masa depan Jakarta. Terkait apakah Anies turut bertemu dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dalam kunjungannya ke DPP PDIP, Charot mengaku tidak mengetahuinya. Ia juga enggan menanggapi terkait pertemuan Anies Rano akan maju bersama untuk menjadi bakal calon pemimpin Jakarta selanjutnya.